Oke sobat tempe setelah bikin video kemarin Tiba-tiba nanya nanya Dari gamers biasa Tutur pala upin botak maksimal bang Tutur pala upin botak maksimal bang tempe Bantu up bro biar diliat Oke 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 Yuhuu Oke sobat tempe balik di tb gaming Dan bener banget tadi ada yang nanya Gimana cara bikin supaya ada pala botak Ya istilahnya ada karakter upin upin gitu Maksudnya ya Jadi bang tempe sekarang udah kostumnya Kostum sekolah Jadi kenapa gak pake kostum sekolah kayak gini bang tempe ya Karena bang tempe Oh iya ini kan game sakura Jadi ini namanya sakura ya bang roy Oke jadi bang roy harus pura-pura Menjadi murid teladan nih di sakura sekurus simulator Dan tentu aja bang roy gak mau sendirian Bang roy bakal ngajak si aray Ya kan udah kapal banget kan namanya sakura sama sakura Oke action drive kita akan jemput aray dulu Dan kita akan menuju sekolah Kenapa ke sekolah Ya karena kita bakal butuh karakter lain nih Untuk membantu kita menjadi seorang upin dan ipin Karena kalau upin dan ipin gak mungkin sakura sama sakura Pasti cowok dan cowok ya Tapi kalau kita ninggalin aray juga gak enak ya Kasian dia sendirian dirumah ya Ayo aray come with me Ya aja udah sekarang kita menuju ke school gate langsung Sobat tempe gak pake lama ya Action drive Nah sobat tempe buat yang belum tau Jangan skip videonya Tapi buat kalian yang udah tau Ya siapa tau ini tutorial yang terbaru ya Yang kemarin mungkin gak bisa Dan sekarang bisa jadi lebih mempermudah kalian gitu Sobat tempe tutorialnya Yaudah kita langsung lanjut aja ke school gate ya Gas belok kanan seperti biasa Jangan sampai jalan ke sekolah malah lupa sobat tempe ya Kita langsung ke school gate ini Kita nemuin Kita butuh dua cowok pokoknya ya Kita butuh dua cowok Untuk jadi upin dan ipin Oke siit Oke Sebenarnya kita bisa cari karakter siapapun pokoknya cowok ya Contoh misal Pak Adeji 1 Lagi-lagi Pak Adeji 1 gimana sih Yang lain lupa Tapi oh ya jangan Pak Adeji 1 berkacamata ya Kita nyari cowoknya yang gak pake kacamata Jadi harus gak pake kacamata Karena kalau pake kacamata Bukan namanya upin ipin Tapi namanya Itu tuh Siapa namanya Eksan ya Eksan Oke Kita cari salah satu karakter cowok Yang gak berkacamata Oh ini siapa nih namanya Teruji sakumah Kita ajak aja lah ya Kita puji dulu Terus come with me Oke Terus satu lagi Kita butuh satu lagi Ini aja kali ya Ini Takeyo Kalau gak salah ya Takeyo ikutan Ya bener Come with me Oh gak bau Dia harus dipuji dulu sepertinya Karena ini kelasnya arah ya Oke Terus Kita akan Bikin Mereka Ini merubah kostum Tapi jangan disini ya Kalau merubah kostum Di tengah kelas ini Nanti orang-orang pada kaget Kita carry salah satu dulu Gak apa-apa Terus kita akan coba Pindahkan Ke Cake shop Cake shop Jadi cake shop itu Sebelahnya Nah ini adalah Taman kanak-kanak ya Jadi orang disini Bisa berubah jadi Kecil lagi tuh sobat tempe Kalau kalian belum tau Nah ini lokasinya Kita turunin Nah setelah itu Kita panggil Teman-teman yang lain ya Ruju sakumah Oke Sakura juga panggil Gak apa-apa Biar dia ikut yang melihat Jadi semuanya harus Wait ya Kita waitin semuanya NPC wait Oke Nah Langkah selanjutnya yaitu Kita Akan Merubah baju Takeo Dan Ruju sakuma ini Menjadi Kostum Yang bisa bikin kepala botak Oke Jadi Kita pilih Baju Ini kalau kalian lihat Ini masih gembakan semua Karena akun bang tempe Kemarin sempet Hilang ya Jadi Ini akun baru Sobat tempe Nah kita pilih Operating gown Kita pilih Nah oke Nah kalau Upin-Ipin Itu identik Dengan baju biru Sama kuning Jadi untuk Takeo Iketani Kita gantiin bajunya Menjadi Baju Warna Warna apa ya Enaknya ya Warna Biru aja Biar warnanya kita Dibu warna biru Kalau biru itu Pin apa Ipin ya Kalau biru itu Ipin ya Ipin bener ya Kita ganti warna Biru Ipin Karedit Nah ini Cloud Color Kita ganti warna Biru Nah oke Sobat ini Mantap Birunya Ini aja Nah sip Oke Setelah itu Kita Gindong Oke Terus Kita masukin nih Kedalam lingkaran hijau ini Karena ini adalah lingkaran Dimana Orang-orang yang masuk lingkaran ini Bakal jadi kecil Badannya Coba Nah Jadi kecil kan Oke Terus kita Gindong lagi Kita taruh disini Nah sip Sudah kecil kan Sekarang Kita akan Menghilangkan Patch yang dia pakai Patch yang dia pakai Patch yang sama maskernya Caranya gimana Kalian tekan Sock Terus Kalian Pilih Garedit Terus Kalian Scroll ke bawah Terus 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 ke bawah Terus Sampai Kalian Menemuin Ini nih Position Rotation Sama scale Jadi Kalian Pilih Higher Age Oke Nah Kalau udah gini Kalian Pilih Adjust Position Ya Tapi Tanda 10 nya Kalian centang aja Biar cepat Karena kalau satu-satu gini kan Lama kan ya 10 Biar mempercepat Nah Nah Perubahnya ini cepatkan Kalau satu ini lama Nggak kelihatan Malah Begesernya kan ya Tapi kalau 10 Cepat banget Nah Oke Sobatnya Santai Jadi tekan Sampai dia turun Ke sini Habis itu Scale nya Kalian kecilin Kalian kecilin lagi Sampai nggak kelihatan Jadi PC nya ini Masuk ke dalam Tubuhnya Sobat TMP Nah Kayak gini Oke Terus Jangan lupa Maskernya Diilangin Sobat TMP Nah Ini ada tulisan Mask Feasible Nah Oke Udah Dia Jadi Ipin Botak Oke kan Terus Kalau Upin nya gimana Caranya sama Sobat TMP Jadi kalian Pilih Talk Terus Kalian Pilih Costum Kalian Pilih Operating Gaun Ya Kayak gini Terus Kalian Rubah Warna Kostum Menjadi Warna Kuning Nah Oke Habis itu Kalian Gendong Nah Gini Kalian Masukin Ke Lingkaran Ajaib Terus Kalian Gendong Lagi Nah Suruh Suruh Nunggu Sini Kemudian Kalian Pilih Car Edit Lagi Kalian Scroll Kebawah Terus Seperti Tadi Ya Pilih Hair Egg Ini Oke Terus Kalian Turunin Patchenya Karena Patchenya Otomatis Turun Bersama Rambut Rambut Seperti Nah Setelah Dirasa Cukup Sedada Gini Tinggal Kalian Scale Oke Masukin Kedalam Perutnya Nah Oke Bagus Ini Jadi Tinggal Kalian Atur Sebagaimana Mestinya Sobat Tempe Jangan Sampai Misalkan Kalau Patchenya Kalian Taruh Atas Nanti Bakal Kelihatan Dasar Satunya Adalah Kita Memasukkan Patchenya Kedalam Perut Gitu Sobat Tempe Atau Kedalam Tubuh Si Karakter Ini Kalau Misalkan Kurang Sempurna Ya Kita Sempurna Lagi Kita Kecilin Lagi Jadi Sampai Sekecil Kecil Kalau Bisa Sobat Tempe Oh Iya Lupa Maskernya Belum Dibuang Maskernya Kita Buang Dulu Mana Ini Mask Visible Nah Oke Cuman Yang Lebih Serem Itu Adalah Di Bagian Belakang Terlihat Sekali Ya Kepalanya Transparan Gini Ya Bener Yang Dikatakan Ini Boktak Maksimal Oke Sobat TV Jadi Caranya Itu Buat Drama Upin Di Sakura Sukus Malator Ingat Sekali Lagi Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Untuk Informasi Baru Soalnya Dari TV Game Oke Gampang Banget See you Next Time Bye Bye